Intro Di hari pertama BF Seri 100 Indonesia Masters 2019, Pabulu Tangkis Indonesia, Rianto Subakja, berhasil mengalahkan Pabulu Tangkis asal Malaysia, Muhammad Nasri, usai unggul 2 set berturut-turut di babak kualifikasi. Bagi Subakja, kemenangan di hari pertamanya tersebut, sebagai pemanasan setelah ia vakum 2 tahun, diajang Pabulu Tangkis Internasional. Bertanding di venue Gorken Arokota, Malang, Pabulu Tangkis Indonesia, Rianto Subakja, langsung tancap gas di babak kualifikasi BWF Indonesia Masters 2019, melawan Pabulu Tangkis Malaysia, Muhammad Nasri, selasa pagi. Subakja sukses merengkuh kemenangan dalam 2 set berturut-turut, dengan skor telak di set pertama 2-1-13, set kedua 2-1-8. Kemenangan atas Pabulu Tangkis asal negeri jiran itu dianggap sebagai pemanasan bagi Subakja, yang sebelumnya telah vakum lebih dari 2 tahun, diajang Pabulu Tangkis Internasional. Sementara yang masih jadi adaptasi adalah laju bola yang dinilai kencang selama laga berlangsung. Tadi masih nyoba-nyoba, semua juga lawan juga tadi masih nyoba-nyoba permainan dari segi bola, agak kencang, jadi ya semuanya masih serba adaptasi sih ya. Jadi yaudah, main asal masuk-masuk dulu aja, karena kondisi bola yang kencang, dan baru main pertama kali juga. Sementara itu di babak lainnya, Pabulu Tangkis Indonesia Imadudin Gilang harus menelan kekalahan atas Pabulu Tangkis Malaysia, Elzian Sardik. Sempat unggul di set pertama, Imadudin tumbang di set kedua dan ketiga. Di set pertama, Imadudin unggul dengan skor 2-1-18 atas Sardik. Sementara berbalik di set kedua dan ketiga dengan skor 20-2-2 dan 20-2-2. Dari Kota Malang, Amatamin melaporkan.